Selebritis ID Selebritis ID Itu kayak Raranya Jadiko sama Jirayut juga temannya Rara Jadi kayak kasih tau dan juga ngajakin teman-teman LIDA 2020 yang belum selesai kompetisinya itu Untuk main, belajar dan juga main game sebar-sebar di kursusnya Gak Pot, jadi presenter lagi melanjutkan dari kemarin itu mungkin ya Dapat kesempatan jadi semacam lagi seperti apa Rara? Senter lagi Gak ada host-host yang dikasih Oh, ya bersyukur banget sih ini kan udah jalan berapa bulan ya Rara jadi host sama Jirayut juga Seneng lah sebenernya Alhamdulillah walaupun part ini masih ada Tapi Alhamdulillah Rara masih diberikan rezeki sama Allah gitu Jadi kegiatan Rara itu sebenernya gak sia-sia aja Gak makan waktu yang sia-sia, pokoknya ada hasil lah Alhamdulillah sih, emang dari awal kan bubuk banget tuh yang namanya Rara kan gak ngerti yang ngomong aja suka berlibet gitu kan Tapi Alhamdulillah sekarang makin ke sini makin belajar Makin bisa memperdalam ilmu kohos gitu kan biar bisa terbawa dan juga bisa menyampaikan alur ceritanya kepada pengisah yang sedang ngonton Dipasangin lagi sama Jirayut yang mungkin ada cerita menarik Maksudnya itu entah itu belajar, entah itu selama ngos, adakah yang ngeblank tiba-tiba gitu gimana Kalau Rara sama Jirayut sih lebih ke santai aja ya Sebenernya gak terlalu resmi apa gimana-gimana Gimana sih cara bangun kemistri biar orang tuh ngeliat kita tuh memang bener-bener sahabat itu Bener-bener bisa bangun kemistri berdua Kan lebaran kok ya? Banget, kok banget Karena Jirayut itu kepribadiannya menurut Rara tuh sedikit, banyaknya sama nih sama Rara Jadi apapun yang Rara lakukan dan apapun yang Jirayut lakukan itu pasti kita saling mengetik satu sama lain Contoh samanya kayak gimana? Kayak misalnya kita kan suka julib gitu kan Maksudnya jadi suka ngobrol, suka bercanda Ya dia juga gitu, suka bercanda Terus juga suka saling kata-kataan gitu Dan itu menurut Rara ya udah biasa gitu kan Dan memang udah salah satu bentuk keakrapan kita berdua Lebih selesai kalau Jirayut ngehost sama nyanyi? Sebenernya sulit ngehost Sulit banget Karena kan kalau nyanyi ya 5 menit nyanyi 7 menit selesai gitu kan Tapi kalau ini memang bener-bener dari awal sampai akhir Kita yang bertanggung jawab untuk bisa membangun suasana Dan juga bisa membawa perasaan pemirsa yang mempunyai kita tuh ke apa yang sedang kita lakukan Hari juga gak sama sosial yang udah? Banget, tadi ketemu sama Agilang Jadi langsung Agilang kangen banget gitu kan Nanti Rara, karena kita ngehost lagi baru-baru Semoga pandemi ini segera berakhir biar kita bisa kerja secara normal kembali Dan juga kita bisa membuat dan menghibur masyarakat yang sedang menanti-nanti Kompetisi LIDA ini biar kembali mulai lagi Kan LIDA belum mulai nih Rang, ada ditawarin gak untuk jadi host? Atau setara sendiri atau sama Jirayut untuk jadi host di program lain gitu? Belum ada sih sebenernya Jadi masih lebih ke yang program di salah satu aplikasi ini dulu aja Oh, popos di saat itu Ya, popos di saat itu Karang pernah ngehost bareng Rambdi Dari mereka pelajaran apa sih yang bisa diambil gitu? Banyak banget pelajaran mereka Pelajaran mereka yang bisa Rara ambil Yang bisa Rara jadikan pengalaman sendirilah Walaupun Rara belum praktekin Tapi setidaknya Rara bisa mengambil pelajaran yang sudah mereka alami gitu loh Alhamdulillah mereka juga Pak Ramzi, Airfan, Agilang itu Alhamdulillah walaupun kita junior Tapi mereka yang merangkul kita Mereka yang bisa buat kita tuh jadi lebih masuk suasananya kepada apa yang sedang mereka lakukan gitu Jadi kalo misalnya kita sama juga langsung dikektor gitu Kamu gak boleh begini, kamu gak boleh begitu Jadi yang penting mereka itu alhamdulillahnya suka berbagi Suka kasih sharing-sharing film gitu Kemarin tuh begini-begini Terus juga nanti Nanti tuh kalo misalnya selesai acara tuh Airfan tuh suka bilang Ah hari ini bagus banget deh kamu Ini misalnya nge-hostnya Ah misalnya hari ini kamu Ini apa sih namanya Lebih digikatin lagi gitu Jadi itu juga salah satu motivasi Rara Untuk bisa belajar lebih diet lagi Biar Bisa gitu Bisa Apa sih namanya tuh Bisa masuk gitu lah Bisa Bisa ngerti gitu Sama Apa sih RP host itu